Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan anda semua, Nasi Angkasa seperti biasanya, di setiap berjumpaan saya akan selalu kasih anda semua informasi maupun update menarik seputar dunia astronomi dan kali ini, saya akan membahas mengenai keberhasilan teleskop James Webb dalam mendeteksi exoplanet update ini sebenarnya sudah kita bahas pada video sebelumnya tapi pada video kemarin, saya tidak secara spesifik membahasnya jadi kali ini, saya akan membahasnya lebih mendalam dan seperti biasa, daripada anda semua penasaran, mari kita bahas bersama Teleskop luar angkasa James Webb telah menunjukkan kemampuannya pada beberapa hari yang lalu dengan menunjukkan beberapa hasil pengamatannya serta beberapa data baru dalam tujuan sains yang diberikan kepada para ilmuwan di bumi namun selain menunjukkan hasil pengamatan dari indahnya alam semesta ini James Webb juga menunjukkan keberhasilannya dalam mengamati serta meneliti sebuah exoplanet bernama WHSP-96b yang terletak sekitar 1150 tahun cahaya dari bumi Teleskop James Webb ini bahkan mampu untuk mendeteksi bukti adanya awan di planet itu yang dianggap memiliki langit yang sangat cerah WHSP-96b ini merupakan sebuah planet raksasa gas yang mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya dan diperkirakan memiliki suhu sekitar 1000 derajat celcius yang menyebabkan atmosfer planet tersebut membongkak hingga berukuran 1,2 kali diameter Jupiter Selain itu, menurut pengamatan James Webb planet ini juga memiliki karakteristik yang mirip seperti Saturnus tapi tidak memiliki cincin Nah, sebagai bagian dari kumpulan data sains pertama dari teleskop James Webb NASA juga telah merilis spektrum transmisi dari planet itu dan mengungkapkan adanya molekul di atmosfer planet saat transit atau bergerak di depan bintang induknya dari sudut pandang kita Kemudian saat cahaya bintang disaring melalui atmosfer planet molekul di dalam atmosfer menyerap panjang gelombang cahaya bintang tertentu dan secara efektif menghalangi panjang gelombang tersebut untuk mencapai kita Nah, dalam kumpulan gambar pertama dari James Webb spektrum akan dibalik sehingga lebih mudah dalam menunjukkan di mana jumlah cahaya terbesar telah di blokir Kemudian, saat mengamati dalam cahaya merah dan infra merah visual James Webb ini mendeteksi akan adanya tanda penyerapan air di atmosfer planet WASP-96b serta bukti akan adanya awan dan langit berkabut yang dapat mengaburkan beberapa tanda spektral molekul yang memancar di bawahnya Sebelumnya, pada tahun 2018 Teleskop Raksasa di Chile yang beroperasi dalam cahaya visual murni mendeteksi akan adanya tanda nutrium yang begitu kuat di atmosfer sehingga sebelumnya porastronom menyimpulkan bahwa planet tersebut tidak memiliki awan sama sekali Jadi, dengan hasil yang kontradiktif ini menjadi bukti teka-teki yang mengejutkan bagi para astronom yang menganalisis ulang dengan baik menggunakan pengamatan James Webb maupun pengamatan aptik sebelumnya untuk lebih memahami perilaku atmosfer dari planet WASP-96b ini serta hubungan antara komposisi molekulnya dan tingkat awannya Wah, hal ini tentu merupakan sebuah hal yang luar biasa dikarenakan kemampuan teleskop James Webb ini bahkan mampu untuk membuktikan sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak ada Tapi, dari semua itu, saat ini para ilmuwan masih belum tahu pasti mengenai jenis awan sebenarnya dari planet itu Tapi tetap saja, temuan tersebut telah menunjukkan kekuatan dan kepekaan dari teleskop James Webb yang luar biasa Kemudian, selain kemampuan tadi James Webb ini juga masih memiliki kemampuan pengamatan serta penelitian yang jauh melampaui teleskop generasi sebelumnya Jadi, meskipun ini bukan pertama kalinya deteksi pertama adanya molekul di atmosfer sebuah eksoplanet James Webb ini memiliki kemampuan dalam pengamatan serta penelitian yang cukup singkat Sebelumnya, saat menggunakan teleskop generasi sebelumnya seperti Hubble para peneliti masih membutuhkan waktu serta banyaknya pengamatan untuk mendapatkan hasil yang baik Sedangkan menggunakan teleskop James Webb dapat langsung mendapatkan hasil pengamatan yang bahkan lebih rinci dalam satu pengamatan selama sekitar 6,5 jam saja Dari waktu pengamatan itu hasil spektrum transmisi yang dihasilkan pun menjadi yang terbaik untuk saat ini bahkan bisa dikatakan merupakan spektrum paling rinci dari sebuah eksoplanet yang pernah didapatkan Jadi, gimana? Untuk saat ini, memang masih sedikit hasil pengamatan serta penelitian yang didapatkan oleh James Webb Namun, dari sedikitnya pengamatan tersebut ada banyak sekali data penting yang didapatkan oleh umat manusia Itu berarti, ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup signifikan pada bidang pengamatan antariksa serta langkah yang tepat dalam misi pencarian planet layak huni di masa mendatang Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan Dan tentunya, bakal sayang banget untuk Anda lewatkan So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!